Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita trading menggunakan strategi support and resistance support and resistance dengan memakai candlestick timeframe weekly contoh ini kita mulai jadi yang pertama kita buka contoh saya memakai euro SD kita buka weekly weekly kita buka di sini kita ganti kita ubah dulu nah seperti ini ini candle weekly jadi disini tugas kita adalah mencari 5 menit harga awal dari candle candlestick weekly atau candlestick mingguan maka kita klik kita tanda disini ingat di sini weekly kemudian untuk mempermudah kita putus dulu koneksi internet sementara oke langsung kita pindah ke eh time frame lima menit jadi tugas kita disini adalah mencari lima menit harga awal atau harga pertama dari time frame satu minggu dari candlestick satu minggu kita cari yang kita tandai tadi jadi time frame satu minggu atau weekly kita tandai kemudian kita cari letaknya di mana di time frame 5 menit nah seperti ini teman-teman ini lima menit setelah kita dapatkan kemudian kita tandai candlestick lima menitnya nah untuk atas kita kasih biru tetap bawah kita rubah menjadi merah nah inilah nanti acuan kita untuk entry acuan kita untuk melakukan entry kita kembali lagi pelan-pelan saya cari tadi ingat saya kembalikan mulai awal jadi ini weekly pertama candlestick mingguan kita kita tandai kemudian langsung kita pindah ke m5 atau candlestick lima menit kita cari lima menit harga awal dari candlestick satu minggu Oke ini kita dapatkan tadi Nah kita kita tandai titik tertinggi Oke titik tertinggi kemudian titik terendah dari candlestick lima menit nah nanti kemudian kita akan eh trading menggunakan sistem middle term yaitu saya trading memakai time frame daily nah setelah setelah candlestick mingguan kita berubah cari apa namanya lima menit harga awal di time frame menit kemudian baru kita pindah ke daily untuk melakukan entry nah nanti seperti ini nah kemudian pertanyaannya bagaimana roll entry-nya roll entry-nya adalah pada saat candle daily harga penutupannya berada di atas garis biru garis yang warna berada biru terang ini maka seperti ini di atas nah cross seperti ini di atas close maka kita entry bye kemudian apabila candle candle apa candle daily ini harga penutupan yang ada di bawah garis merah maka kita kita melakukan order sell jadi sesederhana itu kemudian bagaimana apabila kita lah kita entry hari kemudian keesokan harinya eh candle harian itu berbalik arah maka kita melakukan cut loss kemudian bagaimana saat kapan kita melakukan take profit take profitnya kita bisa melakukan per minggu sekali atau terserah teman-teman bisa juga pakai money management satu banding tiga atau satu banding dua nah kita lihat hasil penerapan teknik ini teknik yang saya lakukan ini di akun real saya di FBS ingat saya trading memakai time frame daily jadi acuannya acuannya support atau resistant dari weekly kita mencari harga pembukaan harga awal harga lima menit awal dari candlestick mingguan di sini kemudian baru setelah kita marking kita tandai baru kita akan melakukan entry memakai time frame D1 jadi disini kita entry nya setiap pergantian candle hari sekitar jam 4 pagi waktu Indonesia Barat jam 4 pagi atau saat saat subuh itu jadi ini hasilnya penerapan teknik saya nah ini seperti ini teman-teman teman-teman nah ini sudah mulai plus semua sudah mulai plus nah kita jadi saya disini memakai candle daily atau harian untuk melakukan entry nah seperti ini entry nya seperti ini nah contoh ini kenapa saya melakukan buy di USDGPY karena ini candle ini sudah breakout di atas garis biru kalau candle di atas garis biru terang ini maka kita buy kalau dia di bawahnya kita sell oke nah seperti ini prakteknya ini akun real semoga penjelasan saya ini bisa difahami oleh teman-teman semua dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua bagaimana cara kita melakukan trading trading dengan tidak terlalu lama membuka market cukup jam 4 pagi saja kita trading kemudian nanti kita cek lagi jam 4 pagi keesokan harinya dan upayakan kita melakukan marking itu atau menandai lima menit pertama pada saat hari Senin pagi jadi jam 4 Senin pagi itu itu adalah pergantian candle mingguan nah pada saat itulah kita melakukan marking oke semoga penjelasan singkat saya ini bisa difahami oleh teman-teman salam profit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati